Menyambut Hari Raya Idulat Ham 1443 Hijriah, pemerintah pusat menyerahkan secara simbolis hewan kurban berupa sapi jenis limusin kepada pemerintah Provinsi Kalbar di halaman kantor Gubernur Kalbar, Kamis Paki. Sapi kurban berbobot seberat 950 kg itu nantinya akan diserahkan kepada pengurus Masjid Besar Al-Itihad di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Inilah sapi kurban jenis limusin seberat 950 kg bantuan Presiden Yoko Widodo yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain dari pemerintah pusat, ada juga bantuan sapi kurban yang berasal dari OPD dan donatur sebanyak 59 ekor untuk masyarakat Kalimantan Barat. Sapi limusin yang telah berusia 3 tahun ini akan langsung dibawa ke Kabupaten Sanggau menggunakan truk. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, seluruh sapi kurban ini telah lulus uji coba dan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir karena daging kurban ini layak untuk dikonsumsi. Ya, sapi kurban yang kita serahkan ini semuanya berjumlah 59 ekor ya. Ini terdiri dari OPD, kemudian pentadara Provinsi, dan juga ada dari donatur-donatur dari perorangan yang bergabung semuanya yang berjumlah sebanyak 59 ekor yang diserahkan kepada masyarakat di seluruh Kalimantan Barat. Dan namunlah ada satu sapi yang khusus dari Bapak Besitian dan juga dari Bapak Gubernur itu diserahkan di Kabupaten Sanggau yang seberat 950 kilo. Satu ekor sapi. Sementara itu Abdul Samad, Ketua Masjid Al-Ithihad dari Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau sebagai penerima bantuan sapi dari pemerintah pusat mengatakan informasi penerimaan sapi kurban ini berasal dari dinas peternakan dan hewan di Kecamatan Meliau beberapa bulan lalu. Nantinya daging kurban ini akan dibagikan ke seluruh masjid dan surau Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Beberapa bulan yang lalu ada dari dinas pertanian kebuatan sanggau pertanian peternakan melalui dinas apa namanya peternakan di Kecamatan Perwakilan. Itu yang menyampaikan pada waktu itu saya mau sholat maghrib minta semua data dan itu juga saya kasih datanya katanya mau ada bantuan tapi belum pasti waktu itu kan kita juga tidak mengharap kepastian ini tapi demikian sekian lama perjalanan dan Alhamdulillah katanya ada informasi sekitar 50% saya bisa mengarah ke Meliau. Nah semakin itu ya saya pun kalau memang untuk kenyataan harus sampai ke Meliau Alhamdulillah bersyukurlah kepada pemerintah melalui dinas peternakan dan khususnya pertanian peternakan mereka telah berusaha untuk mengajukan ke Kecamatan Meliau. Dari Pontianak, Barilian Pasore, Ainyus melaporkan.